Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2023 Dimana saat ini tengah berlangsung acara Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan tema Adigana 2023 Berikut peliputannya PBAK Adigana 2023 Dengan tema moderasi beragama Dalam mewujudkan mahasiswa yang anti terorisme dan narkotika Dilaksanakan secara langsung Di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang Pada Rabu 16 Agustus 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi berharap Semoga 4 tahun ke depan kami dapat melepas Mahasiswa Baru Angkatan 2023 Menjadi sarjana dan menjadi alumni Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan semoga IPK nya tinggi Soft skill nya bagus Dan mendapatkan pekerjaan yang baik Oke kalau harapan saya hari ini kita menyambut Mahasiswa Baru Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tahun Angkatan atau Tanah Akademik 2023-2034 Paling lama 4 tahun ke depan kami sudah melepas mereka menjadi sarjana Baru atau menjadi alumni di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Jadi seperti harapan saya tadi yang saya sampaikan untuk sambutan Semoga IPK nya tinggi Soft skill nya bagus Kemudian mendapat pekerjaan yang baik Dan tentu mendapat jodoh yang baik juga Itu harapan saya Terima kasih Kalau untuk persiapan Alhamdulillah kami selaku panitia Sudah mempersiapkannya sebaik mungkin Namun memang terdapat beberapa kendala Dikarenakan terdapat kebijakan yang baru Yang sedikit membuat kami selaku kepanitian Sedikit mengalami kesulitan Namun disamping dari situ Kami selaku panitia tetap mengaksimalkan Persiapan tersebut Mungkin harapan saya selaku ketua pelaksana ya Harapan saya selaku ketua pelaksana ya Tentunya agar seluruh mahasiswa baru Terusus angkatan 2023 Agar tetap terus semangat Berkuliah Agar terus tetap semangat Menjalani perkuliahan Perkuliahan Yang mungkin nantinya Terdapat banyak masalah-masalah yang akan dihadapi Namun kami selaku Jajaran dari Demaf Maupun jajaran dari MPS Dan selaku kepanitian pada saat ini Akan siap membantu Pada mahasiswa baru Agar bisa menghadapi Permasalahan-permasalahan Yang mungkin menjadi kendala Pada mahasiswa baru Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya LT Saati Selaku reporter dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Kerafa TV Terima kasih telah menonton